Selamat datang orang warga Padang ke Malaysia Kami serumpun Yuk kita sama gitu loh Setelahnya orang Minang juga ada di sana gitu guys Iya kan? Jadi gak klaim-klaim Tapi emang yaudah disitu sama Orangnya juga sama Yang Jawa yuk banyak orang ponorogo juga di sana Like that gitu loh kenyataannya Wow Kepada rakyat-rakyat Indonesia Datanglah ke Malaysia Anda adalah saudara-saudara kami Dan kami akan tetap Melayani anda sewajarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Yaitu tetamu istimewa dari Jakarta Ini sambutan daripada orang Malaysia Ketika ada tetamu datang ke Malaysia guys ya Dan tamunya ini dari Jakarta Nah vlog ini ya dari channel adik kita Yaitu adik Ryan Imandon Nah jom kita tengok videonya Tapi seperti biasa Like dan subscribe dulu ya guys ya Kepada channel Ryan Imandon Dan juga tengok video-videonya Sangat menarik ya Budak cilik yang boleh membuat video vlog Dan juga macam Sok movie dan lain sebagainya Jadi Kalau penasaran Langsung saja tengok video Daripada adik Ryan ini Jom kita tengok videonya guys Macam mana pelayanan daripada orang Malaysia Ketika ada tetamu daripada Jakarta Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yuli dari Jakarta Indonesia Ke negeri sembilan Ibu Yuli adalah Asli yang anak Minang Yang kini menetap di Jakarta Ibu Hayuri juga memiliki youtube Iaitu channelnya Hayuri Dairi Di sini Kalian Tonton dan subscribe ya Jangan lupa Untuk pertama kalinya Saya ambil ibu Yuli Di hotel Tempat beliau menginap malam sebelumnya Kami bawa mereka Menghala ke Kuala Pila Untuk makan tengah hari Di sana Ibu Jun dan ibu Yanni Dua orang rakyat Malaysia Waris keturunan Minangkabau Telah menunggu Jom kita saksikan Perjalanan kami Oh ini Masya Allah Jadi ini satu keluarga mungkin ya Dengan anaknya juga ini guys ya Oke Masya Allah Sayang banget suaranya agak kecil di sini guys Ya kecil banget suaranya Negi Semila nih Sebab ada kena-kena dengan Minang nih Sebab Raja pertama Negi Semila Anak Raja Pak Garuyung Oh anak Raja Pak Garuyung ya Anak Raja Pak Garuyung Oh Rasanya Rasanya Lumayan dekat bang Lumayan dekat bang Sekitar 40 menit Kata Kata Bapak Tanya Pak Rayan Eh ini udah Teg video Ryan mana suaranya Yang comel Tak mau ngomong Ryan Ternyata pemalu Waktu Waktu ibu nonton video Ryan Bintang tuh ngomong Kenapa cakep dia mirip Bopin Ipin Memanglah orang Malaysia Mirip Ipin Ipin ya Iya sama Bukan mirip Tapi sama Sama suaranya Lagi cantik kak Kayak Pahang bukan kak Pahang kan gunung juga kak Pahang pun lebih kurang lah Sejuk juga kan kak Nanti gak ada Cuma Pahang kita Iya sejuk Meninggi Sembilan tuh Minangkabau Cuma dia datang sini Iya Kan kalau dia datang sini Berarti dia tak belajar bang Karena dari SD Kita udah diajarkan Minangkabau itu luas Iya Ibu Yulian dari SD Belajar itu bang Makanya inget di kepala Sampai besar gitu Iya ada gunung Makanya agak sejuk kak Iya kalau saya bilang Situ sedikit Nanti boleh jalan-jalan Ke Sumatera Barat Iya Iya bang Sumatera Barat Lengkap Ada laut Ada gunungnya Bagus-bagus Jembatan Kalau Kayak Kebangun juga Ada yang di atas gunung Ini ya Jakarta Bandung Jembatan tertinggi Di Malaysia Tegah-dua tertinggi Tegah-dua tertinggi Malaysia Dua nella Iya nyambung Dua gunung Tegah-dua tertinggi Tapi masih di daerah Negeri sembilan Ya masih di sana Emangnya Ryan Channelnya apa Ryan? Ryan Dimandang Benar kan? Subscribe ya teman-teman Ryan sering bahas tentang Minang di Negeri Sembilan Karena tinggalnya emang di Negeri Sembilan Ryan diem aja Malu dia Kalau tak ada orang baru beraksi Langsung aktif emang Percaya diri Percaya dirinya timbul Kalau depan kamera Saya di Jakarta ya Ajak Mami sama Papa Tapi orang rumah kampungnya Tetap di jalan-jalan begini ya Kak Di Solo di Solo Di Solo padang panjang Ini asli kita balik kampung Tuh rumah tanggungnya Tapi di kampung rumah bagus-bagus ya Kak Satu-satunya yang ada Minang punya pengaruh Ada di dalam Indonesia Negeri Sembilan Yang lain ada di Selangor Jadi disini guys Di aja jalan-jalan Terlihat tuh Baru rumah gonjol Ya itu sama Sama nih Ada cuma atapnya Kalau kita banyak dari Rumbia Bang Sampai di Kondok Banyak menjual Makanan tradisional ya Bang Disini kita bisa melihat guys ya Ini kayak Indonesia banget gak sih Ini pemandangan kayak gini nih Indonesia banget sih asli Tapi wah cantik betul Minang Iyalah betul Alah-alah Minang Kita sedang di Malaysia Dan Gonjong dimana-mana Sampai kedai makan pun Ada gonjong Kodai makan Salego Gelewo Kito Gelewo Kito Masya Allah Ain Gelewo Kito Masya Allah Ini padahal baru pertama kali saya pertama kali ini jumpa dengan keluarga yang ada di Malaysia maksudnya adalah keluarga dirayani lah tapi Masya Allah sambutannya sangat baik sekali dan di jamu juga guys dibawa ke restoran ada hotel juga Masya Allah oh sedapnya macam mana kalau saya nanti tu kena saya makan kami membawa mereka ke istana Muslim di sini nanti sambil menyaksikan kampung-kampung dalam jalanan Masya Allah ini istana sebesar selama nanti iya itu istana besar selama nanti kita pulang kampung ya sampai bilang kayak pulang kampung loh guys keren banget gak sih tapi ini disayangkan nih kameranya guys kameranya kurang iya sama-sama rumah apa iya itu rumah kampung serima nanti enggak masih ada rajanya berarti kalau kita kan istana pagal gak ada lagi oh ada pekannya juga ya pekan tuh pasar kaya ya kalau di Kalian pasar pasar banget oh iya mulai iya banget oh masya Allah ini siung sering nanti kalau orang Minang orang Padang gitu pasti kayak balik kampung kalau kesini asli guys benang betul ya pak iya kan itu gonjong wih itu kaya rumah gadang tuh ya ini persis nih kantor walaian-walaian hari Pak Raman di HP Gadang Malaysia ternyata kita bukan di kampung tapi ada ini bisa bilang masya Allah maktik betul ya wah hebat ini bagus ya guys ya kalau kita kesana juga bisa jalan-jalan kesini ya kan bisa selamat datang orang warga Padang ke Malaysia kami serung pun apa cakap bu selamat datang ibu Yuli dan dan suami anak-anak insyaAllah ibu ni ibu ni pun asal dari sana tapi dah lama tapi tak boleh lah cakap cakap ni cakap cakap honorori lah ya cakap honorori lah dia pun asal besok dari Sanun Lopes nanti insyaAllah ikut pula kami kesana ayo ayo tak apet nolong rencana kan ayo ayo golong ayo ayo aduh 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 ayo golong saya yang ini panggil Jummi yang ini sejarah Minang di istana seri menanti negeri sembilan luha mantigo jelas ya disini dijelasin kayu lama insyaAllah komplit disana ya guys ya peninggalan-peninggalannya ada gitu kan jadi bukit sejarah bahwasannya orang Minang ada di Malaysia gitu kerajaan lah mungkin ini sangat paut juga dengan kerajaan di Minang kapan dua dua itu hak dua apa itu datuk itu iya datuk 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 sultan pesaran datuk marajah sering marajah iya itu datuk masyaAllah menampak tilas ceritanya ini guys ya menampak tilas daripada orang-orang terdahulu dan juga kerajaan terhadap diraya nih asli orang ekri sembilan ada loteng mau ke atas iya harus ke atas biar tak ada yang denger ya kak dia takut tinggi masyaAllah masyaAllah wah wah bencang perjalanan seterusnya adalah kerambau dengan mana kami ikut konfer dengan ibu Yanyi dan ibu Jun rumah kangkung di sini dilestarikan rumah itu apa itu rumah upin bang belum ini hijau ya itu warna apa lebih keceria khas Minang rumah-rumahnya di sana wah rumahnya beneran itu semua rumah panggung masih lastari tapi jalannya luar biasa bagus iya sampai ke sini bagus oh jalan iya rumah-rumah pasti yang di yang di ini kan kita tuh kayak ke kampung kalau di Indonesia itu rata-rata hampir semua ya guys hampir semua kalau ke kampung itu sudah jalannya agak-agak sempit terus agak kasar seperti itu guys mungkin di sini mereka juga shock gitu oh ternyata jalannya bagus gitu meskipun kampung gitu iya 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 bener Kak Raffi ya itu hebatnya ya rumahnya masih tradisional tapi kereta mobil kalau di kita Kak tiap rumah ada mobil tiga dua bisa ya kayak gitu kalau kalau apa tidak minum betul di sini sudah juga oh pernah Kakak kesini Kak oh ini beti-beti insya Allah ini rumah ada di Malaysia jadi sembilan oh Balai Seri Adika Lembong cantik gajah ini tangguh ya ini tangguh ya ini tangguh ya oh jamur masjid masjid kabus Sarembor ya ada atas pintu lah ini pintu sepuluh kasih di banyak itu budi bahasa budaya gunung gunung ya adem berarti di sini sejuk rambutan budaya memang budaya Minangkabau memang orang Minangkabau juga di sini bukan klaim memang budaya dia juga kita juga budaya kita sama itulah Allah dia sama Inggris budaya sama kan sepikasnya jarang dia insya Allah Abang Abang lagi pulang kampung ya Abang sama Kuala Selawang insya Allah gonjong museum kayak kita tuh di Indonesia patas banget istilahnya kenapa kok iya bener sih kata Abang Don tadi bahwasannya yuk kita sama gitu loh istilahnya orang Minang juga ada di sana gitu guys iya kan jadi gak klaim-klaim tapi emang yaudah di situ sama orangnya juga sama yang Jawa yuk banyak orang penerogo juga di sana like that gitu loh kenyataannya wow ada Jawa eh jabatan muslim Malaysia Masya Allah nanti kita bergambar di depan sini bang bersama-sama oh cantik oh kenapa blur gambarnya enggak ya jelubu jelubu luar singgal Malaya lagi main bola terima kasih banyak yaudah jadi berjalan-jalan kasihan banget sih guys kalau foto terus ngeblur gitu kayak kenakannya tuh gimana gitu guys sekarang sekarang kami dah perjalanan balik kesembay kerana malam ini kami hantar ibu Yuli dan keluarganya ke Kuala Lumpur sebelum itu kami singgah dulu di mall kemudian itu kami bergerak untuk makan malam di kampung sama banget kayak abadu sangka ya sama ya Allah ada kunjung dimana-mana bagus ya bang iya oh pernah di interview ya bang video lain iya ini mau kita lagi di jalan-jalan Jepang Seremban dan satu hal ini perlu di gak listebal di bol real love jadi bekas second kita lihat semuanya barang-barangnya dari Jepang masih cantik-cantik banget kayak baru jadi bisa mainan nih guys beli mainan anak saya itu kan suka mainan gitu kan rata-rata dari Jepang gitu kayak mainan itu di Indonesia gak ada gitu cuman kalau yang youtuber-youtuber Jepang main itu ada sayang kita nak beli bagasi ya ada mk cafe kopi tiam alright makan malam oh ramai ini kami makan di Senawang sebelum bergerak ke KN Masya Allah ini adalah saat-saat perpisahan ibu 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 yuli dan keluarga dengan kami suka terima kasih ibu bapak dan anak-anak kerana sudi bertemu Ryan dan keluarga Ryan tambah jika ada sembarang kekurangan selamat berangkat pulang semoga Allah Allah pertemukan kita lagi kalian ini bukan pertemuan kami dengan pelancong dari Jalakata tapi pertemuan kami dengan keluarga kami sempurna walaupun berbeza negara tidak ada klaim antara satu sama lain hanya perasaan kasih sayang yang harus kita semaikan kepada rakyat-rakyat Indonesia datanglah ke Malaysia anda adalah saudara-saudara kami dan kami akan tetap melayan anda sewajarnya nah itu video saya kali ini tetamu istimewa dari Jakarta kalian ok so kalian jangan lupa subscribe tekan like share dengan kawan-kawan kalian ok so jangan lupa tekan notification kat bawah supaya korang tak terlepas video baru yang lain post ok ok so terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam jumpa di next video alright guys dah selesai videonya dan itulah tadi adik rayan iman don mashaAllah terbaik betul lah pelayanan ataupun sambutan daripada tetamu ok saya menyambut tetamu daripada Indonesia Jakarta dan dibawa jalan-jalan pusing-pusing kat sana itu sangat-sangat seronok sekali kalau kita tengok masyaallah begitu erat persaudaraan antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia hanya segelintir saja orang-orang yang mungkin ingin mengadu domba antara Indonesia dan juga Malaysia sehingga mereka bergaduh seperti itu dan kalau kita mendalami di sana itu kebanyakan orang Jawa terus orang Bugis terus orang apa namanya Minang banyak banget lagi iya begitulah yang sebenarnya terjadi karena dulu orang Indonesia dengan orang Malaysia sama saja kenapa saya bilang sama istilahnya dulu tidak dipisahkan oleh perpecahan maksudnya ini negara Indonesia ini negara Malaysia dulu semuanya Nusantara satu dan alhasil ketika dipisahkan disitu baru muncullah istilahnya propaganda propaganda yang untuk menghancurkan seperti itu sedangkan Melaka dulu melawan penjajah seperti itu orang Aceh orang ya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu membantu gitu guys ya seperti itulah kenyataan sejarah tapi kadang kita lupakan hal itu dan kita langsung membabi buta untuk ngejudge untuk menghina untuk mengadu domba dan lain sebagainya sadar guys sadar ya kita itu bersaudara jadi harus dijaga persaudaraan kita antara adik dan kakak memang betul ada tengkar sedikit gak apa-apa ya namanya juga adik kakak gitu kan tapi setidaknya kita tetap keluarga dan harus menjalin kasih sayang jadi ya itu saja video kali ini terima kasih adik rakyat dan terima kasih orang-orang baik disana yang sudah menjamu tetamu daripada negara kita Indonesia dan juga banyak juga teman-teman youtuber juga yang masya Allah ketika sampai ke Malaysia mereka masya Allah disambut dengan mesra ya kan dihormati dan juga dikasih sayangi seperti itu dah macam dianggap sebagai keluarga itu kita mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka semua oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mau dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rearang